Sementara itu, Saudara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendukung penuh program pemerintah terkait Analog Switch Off atau ASO. Perlihan siaran Analog ke digital tersebut nilai memberi ruang baru bagi para konten kreator di daerah. Meski Kabupaten Kudus masuk tahap kedua dalam program Analog Switch Off, yaitu pada tanggal 25 Agustus mendatang, namun sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Di antaranya dengan mencocokkan data penerima bantuan STP gratis bagi warga kurang mampu, serta melakukan sejumlah sosialisasi kepada masyarakat agar segera beralih ke siaran TV digital. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, peralian siaran Analog ke digital, selain memberikan tayangan yang lebih bersih dan jernih, juga dapat memicu masyarakat untuk berkreativitas dan berinovasi. Pasalnya melalui siaran digital, nantinya akan memberi ruang baru bagi para konten kreator di daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Komunikasi mendukung semua program dari pemerintah pusat, apalagi program ini program yang luar biasa baik, bagusnya, jadi masyarakat juga nanti akan bisa menikmati siaran televisi lebih jernih, kemudian nanti akan tumbuh kreator-kreator baru. Mungkin nanti di Kudus juga akan ada TV-TV yang akan muncul, jadi peluang untuk industri juga akan berbegus, peluang untuk anak-anak muda berkreatif juga akan muncul lagi. Analog suite of Tahu Pertama akan dimulai pada 30 April mendatang, dan untuk Provinsi Jawa Tengah ada 12 kabupaten dan kota yang masuk dalam Tahu Pertama ini, yakni Kabupaten dan Kota Tegal, Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Cilacap, Banyumas, Purpalinga, dan Merepes.